Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 27. Kau baik sekali, aku mengucapkan terima kasih kepadamu, kata Xiaopo. Tapi, meskipun demikian, aku tidak bisa menjadi congkoan, Xiaohian Chu, aku ada mendengar beberapa urusan penting yang ada kaitannya dengan diri Taihou. Kembali Raja merasa heran, dia menatap Xiaopo lekat-lekat. Urusan yang ada kaitannya dengan Taihou tanyanya menegaskan urusan apakah itu walaupun dia mengajukan pertanyaanku dengan sabar, tapi hatinya merasa kurang tenteram, dia seperti mendapat firasat yang kurang baik. Xiaopo menggigit bibirnya keras-keras untuk menambahkan hatinya, kali ini dia menceritakan percakapan yang terjadi antara Hei Kong Kong dengan Taihou di Taman Bunga, dia menceritakannya dengan terperinci. Mendengar keterangan itu, Kaisar Kong Hai menjadi terperanjat heran juga gembira, jadi, ayahnya, Kaisar Santi masih belum wafat, dan sekarang ayahnya itu malah menyucikan diri menjadi pendepa di gunung Gou Taisan. Saking tegangnya, tubuh Kaisar Kong Hai sampai menggigil dia menggenggam tangan Xiaopo erat-erat. Ah, Pa, apakah yang kau katakan itu benar adanya? Tanyanya Gugu. Apakah kau tidak berbohong, Nolha? Ayah, ayahku masih hidup begitu iah. Menurut apa yang ku dengar dari pembicaraan antara Taihou dan Hei Kong Kong berdua, sahut Xiaopo memberikan kepastiannya. Raja turun dari tempat tidurnya untuk berdiri Xiaokuicu, bagus. Bagus. Bagus sekali serunya berulang kali, Xiaokuicu, begitu fajar meningsing, mari kita berangkat ke gunung Gou Taisan untuk menjenguk ayahku itu. Aku akan memintanya kembali ke istana Kong Hai adalah seorang raja, apapun kehendaknya dapat terpenuhi, tapi ada sesuatu yang dirasakannya kurang, yakni dalam usia yang demikian muda, dia telah kehilangan kedua orang tuanya, memang ada ibu suri, tapi Taihou adalah seorang ibu tiri, meskipun demikian, dia memperlakukannya dengan penuh bakti, dia menganggapnya sebagai ibu kandung, namun ayahnya yang telah menutup mata, tiada penggantinya, karena memikirkan dan merindukan seorang ayah. Kaisar Kong Hai pernah sampai menangis sekarang dia mendengar berita rahasia dari Svaopo bahwa ayahandanya itu masih hidup. Benar dia merasa gembira sekali, tapi terselit juga sedikit keraguan dalam hatinya, karena itu dia ingin pergi ke gunung Gou Taisan untuk membuktikannya. Tapi, masih ada satu hal lagi, Siou Hian Chu, kata Siou Po. Aku khawatir Taihou tidak menyukai kepergianmu sampai sebegitu jauh Taihou telah menyembunyikan urusan ini kepadamu, tentunya hal ini menyangkut urusan yang besar sekali, Kaisar bingung juga. Dia harus mengekang diri, supaya kegembiraannya tidak terlalu meluap. Urusan besar di dalam istana, apalagi yang penting-penting, semuanya tidak jelas bagiku, kata Siou Po. Apa yang aku tahu hanya apa yang ku dengar dari pembicaraan antara Taihou dengan Hei Kongkong dan semua itu dapat ku ceritakan dengan jelas, baik, baik, kata Raja. Nah, kau ceritakanlah, kali ini Siou Po menceritakan tentang bagaimana kedua permaisuri Tuan Keng Honghou dan Hau Kong Honghou telah dibunuh oleh Taihou. Kaisar Konghai langsung melonjak bangun. Kau, kau bilang Hau Kong Honghou telah dibunuh. Siou Po terkejut, hatinya ciut, dia melihat wajah Raja garang sekali, matanya mendelik, daging di pipinya sampai bergerak-gerak. Aku, ku tidak tahu, sahutnya bingung. Aku hanya mendengar percakapan antara Hei Kongkong dan Taihou, ah, apa yang mereka katakan tanya Raja. Co, bakau ulangi sekali lagi ingatan Siou Po memang kuat sekali, dia mengulangi ceritanya sekali lagi, kali ini dengan perlahan-lahan dan jauh lebih jelas, diulanginya setiap patah kata dari pembicaraan antara Ibu Suri dengan Hei Kongkong. Kaisar Konghai tertegun sekian lama, otakmi terus bekerja. Dia benar-benar bingung. Ibu, ibu kandungku, telah dibunuh orang, katanya. Ah, apakah Hau Kong Honghou itu ibu kandungmu tanya Siou Po? Raja mengangguk. Benar katanya, teruskanlah ceritamu, jangan sampai ada yang ketinggalan suara Raja terdengar bergetar, satu bukti bahwa dia sedang menahan guncangan hati sekuatnya, tapi tak urung air matanya mengalir juga. Siou Po melanjutkan ceritanya, dia menjelaskan seperti apa yang didengarnya, yakni kedua permaisuri Tuan Keng Honghou dan Hau Kong Honghou mati akibat pukulan Hoa Kutbian Chiang, demikian pula dengan putera Tuan Keng Honghou, pangeran Yong Chinong serta selir Tenggok Cheng Hui, serta bagaimana mayat mereka diperiksa sebagaimana permintaan Hei Kongkong. Setelah itu Hei Kongkong berangkat ke Nggotai San untuk menyampaikan berita tersebut kepada Kaisar Santi itulah sebabnya Kaisar Santi memerintahkan Hei Kongkong pulang ke istana untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian Siou Po juga menjelaskan jalannya pertempuran yang berlangsung antara Taihou dan Hei Kongkong, tentu saja dia tidak sudi mengaku bahwa Hei Kongkong mati di tangannya, dia hanya mengatakan bahwa Mati Hei Kongkong sudah putar. Karena itu dia tidak dapat melawan Ibu Suri sehingga berhasil dibunuhnya. Raja berdiam diri sambil memikirkan keseluruhan cerita itu. Dia juga berusaha menenangkan hatinya agar bisa berpikir dengan kepala dingin. Beberapa kali dia mengajukan pertanyaan yang semuanya dijawab dengan jelas oleh Siou Po. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa Siou Quicu tidak mungkin membohonginya. Sekarang aku tanya lagi kepadamu, kata Kaisar Konghai kemudian, mengapa sampai hari ini baru kau menceritakan semuanya kepada kuurusan ini besar sekali, mana mungkin aku berani lancang mengingatkannya sahut Siou Po. Dia bicara seenaknya seakan menghadapi seorang teman saja. Lagi pula besok pagi aku akan kabur meninggalkan istana ini dan untuk selamanya aku tidak akan kembali lagi. Siou Po bicara terus terang tanpa kepalang tanggung. Raja merasa heran. Eh, kau ingin meninggalkan istana? Tanyanya, kenapa? Apakah kau takut akan dicelakai oleh Taihou? Bayarlah aku bicara terus terang kepadamu, kata Siou Po yang secara tidak langsung menjawab. Pertanyaan Kaisar Konghai itu. Tahukah kau siapa Kiong Li, Dayang, yang mati di Culeng Kiong? Dia adalah seorang Dayang palsu, sebenarnya dia seorang laki-laki, bahkan masih suhengnya Ibu Suri sendiri. Raja tertegun dia merasa heran sekali. Sekarang dia baru mengetahui bahwa ayahandanya Kaisar Santi masih belum mati, Hao Kong Honghou atau ibu kandungnya sendiri justru mati di tangan Taihou, dan sekarang dia mendengar tentang seorang Dayang yang ternyata seorang laki-laki. Semua ini benar-benar aneh baginya. Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Tanyanya kemudian. Malam itu, seperti apa yang ku ceritakan tadi, aku telah mendengar pembicaraan antara Hei Kongkong dan Ibu Suri, sahut Siou Po. Meskipun aku berusaha menutupinya, Taihou tetap curiga, berutang kali Taihou berusaha membunuh aku, kemudian Siou Po menceritakan bagaimana Taihou telah menetahkan Sui Kong lalu Riyuan dan beberapa orang Taikam untuk menawan dan membunuhnya. Dia juga menceritakan bagaimana dia mencuri dengar pembicaraan Taihou dalam kamarnya dengan seorang pria, bagaimana keduanya berselisih mulut dan ternyata dia adalah seorang Dayang palsu atau seorang laki-laki yang menyaru sebagai Dayang dan akhirnya setelah melalui suatu perkelahian yang sengit, Taihou berhasil membunuhnya, namun Ibu Suri sendiri pun terluka. Dalam hal ini, Siou Po bicara hal yang sebenarnya, kecuali ada beberapa bagian yang ia hilangkan. Dia tidak menceritakan perihal Tsu Kiong Go. Dia juga tidak mengakui soal Riyuan dan Sui Tong yang mati di tangannya, apalagi persoalan kitab si Cap Ji Chin Keng yang telah diambil alih olehnya. Untuk sesaat Kaisar Kong Hai berdiam diri, otaknya terus bekerja, dia bingung mendengar sepak terjang Ibu Suri yang biasanya ia hormati dan sayangi, kalau menilik cerita Siou Po, seharusnya Ibu tirinya itu kejam dan jahat sekali. Benarkah Dayang itu Suhengnya Ibu Suri tanyanya kemudian mungkinkah ada orang lain yang mendalangi perbuatan Taihuang? Kalau meman ada, siapa kira-kira orang di balik layar itu Siou Po menggelengkan kepalanya? Aku tidak tahu, sahutnya, aku benar-benar tidak dapat menerkanya, sekarang pergilah kau panggilkan tulang kemari kata Kaisar Kong Hai memerintahkan. Baik sahut Siou Po yang langsung berlalu. Di dalam hati dia justru berpikir mungkin Raja akan berbentrok dengan Ibu Suri, dia memanggil tulang untuk membekuk si nenek sihir dan memenggal lehernya, bagaimana dengan aku? Sebaiknya aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini atau menunggu lagi untuk memberikan bantuan kepada Raja. Sementara itu tulang sedang berduka dan bingung, di dalam isana sudah berulang kali terjadi peristiwa yang hebat dan dialah yang harus bertanggung jawab, celaka kalau sampai jabatannya copot apalagi batang lehernya putus, dia terkejut setengah mati ketika mengetahui Raja memanggilnya, dengan perasaan kurang tenang dia datang juga menghadap junjungannya. Begitu sampai di kamar tidur Raja, Kaisar Kong Hai langsung berkata kepada pemimpin barisan pengawalnya itu. Di keraton Culeng Kiong sudah aman sekarang juga kau tarik seluruh penjagaan barisan siwi dari tempat itu. Tai Hou merasa kesal dan pusing mendengar banyak siwi yang berkumpul di sana baik sahut tulang, diam-diam dia merasa senang, tadinya dia mengira panggilan Raja adalah akan menegurnya. Dia segera mengundurkan diri untuk melaksanakan perintah Seri Baginda. Pikiran Kaisar Kong Hai masih terus berputar. Dia ragu-ragu mengambil tindakan sementara itu, Taikam gadungan kesayangannya juga sedang bimbang, apakah sebaiknya dia menetap di istana atau segera melarikan diri. Setelah sekian lama, Kaisar Kong Hai merasa seluruh barisan siwi sudah ditarik dari keraton Culeng Kiong, dia segera berkata kepada Siaw Po. Siaw Kui Chu, mari kau ikut aku ke keraton Culeng Kiong, malam ini kita akan mengadakan penyelidikan secara diam-diam, Nol Ha. Kau mau pergi sendiri tanya Siaw Po. Hubungan kedua orang ini memang sudah seperti sahabat Karib, LIA, Sahut Raja, dia menganggap urusan ini sangat besar dan dia tidak dapat mempercayai keterangan seorang Taikam begitu saja walaupun Taikam itu adalah Siaw Kui Chu yang sangat disayanginya. Dia masih dilanda kebimbangan, sebab selama ini dia merasa sikap Tai Hau terhadapnya sangat baik. Mungkinkah dia dapat melakukan semua perbuatan ini? Baginya, penyelidikan di malam hari dan secara diam-diam adalah care yang paling tepat untuk membuktikan semuanya. Dia juga ingin mencoba kepandainya, dia ingin mencicipi bagaimana rasanya menjadi Yaheng Jin, orang yang mengendap-endap di malam hari, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia Kang Ngong, tapi, tukas Siaw Po. Tai Hau sudah membunuh Su Hengnya itu sekarang dia pasti sedang tidur atau mungkin sedang mengobati lukanya. Apa yang bisa kita selidiki kalau kita tidak menyelidiki dari mana kita bisa mendapat penjelasan tentang semua ini, kata Raja. Siaw Po terdiam, dia bersedia mengikuti junjungannya itu. Kaisar Kong Has segera berdandan, selain baju yang singset, dia pun memakai sepatunya yang ringan, itulah pakaian yang selalu dipakainya dulu ketika masih berlatih silat dengan Siaw Po. Selesai berpakaian, mereka keluar dari pintu samping dan terus menuju keraton Culengkyong. Beberapa orang Siwi dan Taikam melihat kemunculan Seng Raja, mereka langsung mengiringi. Semua diam di tempat kata Raja dengan suara berwibawa, siapapun tidak boleh sebarangan bergerak ucapannya merupakan firman atau perintah seorang kaisar para Taikam dan siwi-siwi itu langsung berdiri tegak dan tidak ada seorang pun yang berani mengikuti lagi. Kaisar mengajak Siaw Po berjalan terus sampai di taman keraton Culengkyong, suasana di tempat itu sunyi sekali. Tidak terlihat seorang pengawal atau Taikam. Dengan mengendap-endap, Raja menghampiri jendela kamar Ibu Suri, di sana dia memasang telinga, dari dalam terdengar suara batuk-batuk Ibu Suri. Hati kaisar Konghai berdebaran, itulah suara Ibu Tirinya, dia merasa bingung juga. Dia penasaran mengingat kekejaman dan kejahatan Taihou, tapi dia juga sedih dan kasihan mendengar suara batuk-batuk itu, yang menandakan penderitaannya. Dua macam perasaan yang berbeda berkecamuk dalam hati kaisar Konghai. Antara benci dan sayang, rasanya dia ingin masuk ke dalam kamar itu untuk memeluk dan menanyakan keadaannya. Di lain pihak, dia juga ingin menerjang ke dalam untuk menanyakan kebenaran yang didengarnya tentang segala perbuatan Taihou yang kejam dan jahat. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi atas diri ayah kandung dan ibu kandungnya. Di satu pihak, dia juga berharap apa yang dikatakan Siaw Po adalah kebohongan belaka. Namun ada juga terselip perasaan bahwa ingin apa yang dikatakan Siaw Po adalah hal yang sebenarnya. Demikianlah untuk sesaat diadilan ada dua macam keinginan yang terus bertentangan di dalam kamar Taihou. Penerangan belum dipadamkan cahaya lilin bergoyangan sebentar gelap, sebentar terang. Raja tidak perlu memasang telinga terlalu dalam dia mendengar suara seorang perempuan. Taihou, hamba telah selesai menjahit. Oh seru ibu suri, ma, yat, ya dayang itu, kau masukkan ke dalam kantung, baik, Taihou, sahut perempuan itu. Dapat dipastikan bahwa dia juga seorang dayang. Bagaimana dengan mayatnya tai kam itu kau gila bentak Taihou, aku menyuruh kau mengurus mayat dayang itu mengapa kau menyebut-nyebut soal mayatnya tai kam baik, baik Taihou, sahut si dayang berkali-kali, kemudian terdengar suara seperti benda berat yang digeser. Raja ingin melihat. Kalau tadinya diahani memasang telinga, sekarang dia mengintai. Tadinya dia tidak berani melihat ke dalam, karena sebagai seorang raja, perbuatan itu tidak pantas, tapi ternyata dia tidak dapat melihat apa-apa. Semua selah jendela ditempel dengan kertas sehingga tertutup rapat. Bagaimana baiknya sekarang? Biar bagaimana, aku ingin melihatnya, katanya dalam hati. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan seperti yang biasa diambil oleh orang-orang Kanghou bila ingin melakukan pengintaian yakni dengan membasai terunjuk dengan air ludah dan kemudian ditusukkan pada kertas jendela sehingga koyak dan terbentuk lubang. Raja langsung bekerja, tidak lama kemudian hasilnya sudah terlihat di depan matanya terlihat sebuah selah kecil. Dari sana dia dapat mengintai ke dalam, usahanya pun tidak menimbulkan suara apa-apa. Apa yang terlihat olehnya? Tempat tidur Taihou tertutup dengan kelambu sehingga tubuh Taihou tidak terlihat sebaliknya di depan. Tampak seorang Dayang yang usianya masih muda sekali sedang berusaha memasukkan sesosok mayat ke dalam sebuah kantong besar. Mayat itu mengenakan pakaian yang sama seperti Dayang tersebut, tetapi kepalanya gundul pelontos tanpa sehelai rambut pun. Setelah memasukkan mayat itu ke dalam kantong, si Dayang mengambil sebuah rambut palsu yang sejak tadi tergeletak di lantai, mula-mula dia agak ragu. Tapi akhirnya dia melemparkan rambut palsu itu juga ke dalam kantong berisi mayat. Taihou, sudah selesai, katanya kemudian dengan suara perlahan. Apakah siwi di luar sudah pergi semua? Tanya Taihou, aku seperti mendengar suara orang, Dayang itu menuju pintu dan melongok keluar. Sudah pergi semuanya, katanya melaporkan di luar tidak ada sepotong manusia pun, kau bawa kantong ini ke tepi kolam. Kata Taihou menitahkan nanti kau masukkan empat potong batu besar ke dalamnya, kemudian kau ikat mulut kantong itu dengan tali yang kuat, lalu kau, kembali Taihou terbatuk-batuk, kau dorong kantong itu agar tendalam ke dasar koyam. Baik, Taihou, sahut Dayang itu, kali ini suaranya gemetar, menandakan hatinya yang ketakutan. Setelah kantong itu masuk ke dalam air, kau timbun bagian atasnya dengan tanah agar tidak kelihatan kata Taihou lagi. Baik, Taihou, sahut Dayang itu, ia langsung menarik kantong mayat itu menuju taman. Raja memperhatikan dalam hatinya dia berpikir. Siau Kui Chu mengatakan bahwa Dayang itu sebenarnya seorang laki-laki, ternyata dia tidak berdusta, agaknya dibalik semua ini memang benar terselip rahasia yang besar sekali. Kalau tidak, mengapa Taihou ingin menenggelamkan mayat itu agar buktinya hilang? Siau Po berada di samping raja. Tiba-tiba Kaisar Konghai menggenggam tangannya rat-rat. Rupanya tangan kedua-duanya sama-sama basah oleh keringat dingin saking tegangnya hati masing-masing. Hebat sekali apa yang mereka saksikan apalagi bagi seorang raja. Tidak lama kemudian terdengarlah suara ceburan air, lalu menyusul dengan kembalinya si Dayang ke kamar ibu Suri. Raja tidak kenal siapa adanya Dayang itu. Tidak demikian dengan Siau Po. Dia tahu Dayang itu Luicu adanya. Sudah beres semuanya tanya Taihou ingin mendapatkan keyakinan. Ya, Taihou, sahut Luicu. Di sini tadinya ada dua sosok mayat, sekarang tinggal satu, kata Taihou. Kalau besok pagi ada yang menanyakannya kepadamu, bagaimana kau menjawabnya? Hamba akan menjawab tidak tahu, sahut Luicu gugup. Kau selalu mendampingi dan melayani aku, bagaimana kau bisa mengatakan tidak tahu? Tanya ibu Suri kembali. Iya, iya, sahut si Dayang kebingungan tampaknya dia tidak biasa berdusta. Apanya yang iya, iya bentak ibu Suri gusar. Dibentak sedemikian rupa, tiba-tiba saja kecerdasan si Dayang tergugah. Dia segera menjawab. Hamba, melihat Dayang yang sudah mati itu tiba-tiba bangun kembali, rupanya dia hanya terluka, kemudian dengan perlahan-lahan, dia berjalan keluar kamar saat. Itu Taihou sedang tidur nyenyak. Ham, bat tidak berani mengganggu, Dayang itu ke luar dari. Cu Satu Eng, Kiong, Satu A, lu pergi entah, ke, mana, Taihou menarik nafas panjang. Oh, begitu, katanya, Amitabha. Kiranya di belum mati, ia menyingkir sendiri. Nah, bagus begitu terima kasih kepada langit dan bumi karena dia belum mati kata Luicu yang mengikuti nada bicara ibu Suri. Raja dan Xiaopo masih mencuri dengar pembicaraan mereka. Untuk beberapa saat keduanya berdiam diri, kamar itu menjadi senyi, Kaisar Konhai menduga tentunya ibu Tiri itu sudah tidur, diam-diam Raja melangkahkan kakinya untuk pulang ke kamarnya. Sendiri dia mendapatkan para siwi dan taikam masih berdiri tegak di tempat semula, dijadi tertawa melihatnya. Sekarang kalian bebas bergerak katanya. Meskipun tertawa, nada suara Raja tawar sekali. Hal ini disebabkan perasaannya yang juga tawar sekali, apa yang ia dengar dan saksikan di kamar Taihou merupakan pukulan berat bagi batinnya. Ternyata keterangan Xiaopo memang benar sepak terjang ibu tirinya hebat sekali. Setelah berada di dalam kamar, Kaisar Konhai menatap kepada Xiaopo yang masih terus mengikutinya, Xiaopo pun tengah memperhatikan junjungannya itu dengan hati bertanya-tanya, tindakan apakah kira-kira yang akan diambil Raja setelah mengetahui rahasia ibu tirinya itu? Tiba-tiba air matuk Kaisar Konhai mengucur dengan ras. Taihou, tai, haou, panggilnya dengan nada sedih. Xiaopo diam saja, dia tidak tahu bagaimana harus menghibur junjungannya itu. Raja masih berdiam diri sekian lama. Kemudian dia menetpuk tangan satu kali. Dua orang siwi segera muncul di depan pintu, mereka memberi hormat kepada Kaisar Konhai lalu berdiri menunggu perintahnya. Ada dua urusan penting dan rahasia, kalian harus mengerjakannya, kata Kaisar Konhai kepada kedua pengawalnya itu. Kalian harus ingat, rahasia ini jangan sekali-sekali sampai bocor. Di dalam Taman Culeng Tiong, di dasar kolam teratai ada sebuah kantong yang besar sekali, kantong itu harus kalian angkat dan bawa kemari. Kalian harus bekerja dengan hati-hati, jangan menimbulkan suara berisik. Taihou sedang tidur, jagalah jangan sampai beliau mendusin. Kalau hal itu sampai terjadi, awas batang leher kalian kedua orang siwi itu menerima baik perintah tersebut setelah memberi hormat. Keduanya langsung mengundurkan diri. Kaisar Konhai duduk di atas tempat tidur, otaknya masih terus bekerja. Tentu hatinya masih belum tenang juga, dia menantikan hasil kerja kedua orang siwi itu dengan berdiam diri. Tidak lama kemudian, kedua siwi itu muncul kembali. Mereka menggotong sebuah kantong yang basah kuyuk dan airnya masih terus menetes. Kantong itu diletakkan di depan kamar. Apakah Taihou kaget atau terjaga tanya Kaisar Konhai? Hal itulah yang selalu dikhawatirkannya sejak tadi. Tidak. Hamba tidak berani menyebabkan hal itu terjadi sahut kedua pengawal itu. Kaisar Konhai mengangguk. Baik sekarang bawalah kantong itu ke dalam perintah itu segera dilaksanakan. Sekarang kalian boleh pergi, kata raja menitahkan. Kedua siwi itu langsung mengundurkan diri. Siaopo segera menutup pintu, tidak lupa dimenguncinya. Setelah itu dibukanya ikatan kantong tersebut dan dengan berani ia menarik keluar mayatnya. Mayat itu berkepala licin, demikian pula wajahnya, tidak ada sehelai rambut atau cambang pun, tetapi ada bayangan hitam dari bekas cukurannya dan di tenggorokannya juga ada tonjolan. Kaisar Konhai sangat teliti, dia menghunus golok di pinggangnya dan di tenggorokannya. digunakannya untuk mengoyak celana orang itu. Setelah melihat dengan jelas, hawa amarahnya langsung meluap. Meskipun yang dihadapinya hanya sesosok mayat, namun dia melampiaskan kemarahannya dengan membacoknya berkali-kali. Sekejap kemudian bagian dada dan pinggang mayat itu tidak karuan lagi bentuknya. Taihou, Siaopo ingin mengatakan sesuatu melihat kemarahan junjungannya itu. Taihou apa kata Kaisar Konhai dengan adagusar perempuan hina itu sudah mencelakai ibu kandungku sampai mati, dia juga menyebabkan ayahandaku meninggalkan istana ini. Perbuatan busuknya benar-benar mengotori istana, dia benar-benar jahat. Aku ingin membacoknya ratusan kali, seluruh keluarganya harus dibunuh Siaopo menghela nafas, dia terdiam namun hatinya lega, biar bagaimana, perasaan jerinya terhadap ibu suri tetap ada sekarang lain, dia berpikir dalam hati. Sekarang Raja tidak mengakui Taihou sebagai ibunya lagi, karena itu, walaupun Taihou akan mengambil tindakan yang bagaimana busuknya sekalipun asal aku mengetahuinya, tidak mungkin Raja akan membunuhku untuk menutup mulutku ini. Saking sengitnya, Raja masih membacok mayat itu beberapa kali. Bahkan hampir saja dia tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk memerintahkan beberapa siwi menangkap ibu suri agar dihadapkan kepadanya. Untung saja di lain saat ada suatu hal yang terlintas di benaknya. Ayah Anda belum wafat? Sekarang beliau berada di gunung Gautaisan untuk menyucikan diri pikirnya dalam hati, ini merupakan urusan besar yang harus dirahasiakan kalau rakyat sampai mengetahui hal itu, tentu akan terjadi pergolakan. Tidak, aku tidak boleh sembrono karena itu dimenoleh kepada Xiaokuicu sambil berkata, Xiaokuicu, besok pagi-pagi, mari kita berangkat bersama ke Gautaisan untuk mencari keterangan dan bukti di sana baik, Sri Baginda sahut Xiaopo. Hatinya senang sekali. Bagainya perjalanan itu seperti pesiar saja. Lagi pu'ya, keselamatannya di luar lebih terjamin daripada berada dalam istana. Raja berkata demikian hanya mengikuti suara hatinya saja. Sesaat kemudian, dia berpikir lain, ketelitiannya dapat membuatnya berpikir jauh, dia sadar bahwa dia tidak bisa pergi berdua saja dengan Xiaopo. Kalau dia pergi secara terang-terangan, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan para menteri dan pembesar di setiap kota harus mengetahuinya, dengan demikian mereka bisa mengatur penyambutan terutama demi menjaga keselamatannya. Tapi, yang terpenting adalah masalah di kota raja sendiri. Dia masih muda sekali, tidak semua menteri setia kepadanya, bagaimana kalau di saat dirinya sedang melakukan perjalanan lalu Tai Hong menggunakan kesempatan ini untuk merampas kedudukannya dan mahkotanya dicopot. Lalu, bagaimana seandainya ia tidak berhasil menemukan ayahandanya di Ngota Isan? Apakah ayahnya itu benar-benar masih hidup atau sudah mati? Kalau dia sampai gagal menemukan ayahnya, sedangkan hal ini sudah terbuka, bukankah ia akan menjadi bahan tertawaan? Setelah berpikir boiak balik, akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Siow Kui Chu katanya yang masih memanggil Siow Kui Chu pada sahabatnya itu, aku tidak bisa meninggalkan kota raja, sebaiknya kau pergi saja sendiri Siow poheran, hatinya agak kecewa. Aku sendirian tanyanya. Lya, kau sendiri saja, kata Kaisar Kong Hai tegas, kau lakukan penyelidikan untuk mendapatkan kepastian bahwa ayahku benar-benar masih hidup dan sedang menyucikan diri di gunung NG Taisan, aku harus di sini untuk memperkokoh kedudukanku. Aku harus bersiap menghadapi perempuan hina yang jahat itu. Setelah kau mendapatkan hasil dan kedudukanku di sini sudah cukup aman dan kuat, barulah kita pergi bersama Siow poh berpikir cepat. Usul raja itu memang cukup bagus, tampaknya raja sudah bertekad untuk menentang ibu suri. Ada baiknya kita bekerja masing-masing, pikirnya, karena itu dia segera menganggukan kepalanya, baik. Aku akan pergi ke NG Taisan. Ada sebuah aturan dalam kerajaan Cheng, seorang Taikam tidak bisa meninggalkan istana seorang diri, kecuali secara resmi atau ikut bersamaku. Tapi, Siow kuicu, sekarang kau berbeda, karena kau bukan Taikam, kau boleh pergi, asal buka sebagai seorang Taikam, sebaiknya kau berdanda sebagai siwi saja. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan orang-orang dalam istana, karena selama ini kau dikenal mereka sebagai Taikam. Bagaimana baiknya sekarang raja termenung sejenak, kemudian baru diberkata lagi, begini saja, Siow kuicu, akan ku jelaskan pada orang-orang bahwa demi membunuh Gopay, aku menugaskanmu agar menyamar sebagai Taikam. Sekarang tugasmu sudah selesai, kau tidak perlu menjadi Taikam lagi, Siow kuicu. Sebaiknya setelah ini kau rajin belajar ilmu surat agar kelak aku bisa menghadiahkan kau pangkat yang tinggi, Siow ku tertawa. Baik serunya, bagus sih bagus. Tapi setiap kali melihat buku, kepalaku langsung jadi pusing raja pun tersenyum. Dia segera duduk di meja dan mengeluarkan kertas serta alat tulisnya untuk membuat surat pada ayahnya. Dia ingin menjelaskan bahwa bukan dirinya tidak berbakti, puthau, tapi sampai sekarang ia baru mengetahui bahwa ayahnya masih hidup dan menetap di gunung Gopay. Taisan keterangan itu membuat hatinya senang sekali, karenanya dia berjanji akan mengatur persiapan untuk menyambut kepulangan ayahnya ke kota raja. Dengan demikian mereka ayah dan anak dapat berkumpul bersama-sama lagi, Siow kuicu, kau harus berhati-hati, pesan Kaisar Konghai ketika menyerahkan surat itu kepada Siow po. Kalau surat ini sampai terjatuh ke tangan orang, kemungkinan kau akan diringkus dan dibunuh. Aku mengerti sahut Siow po. Raja mengambil sehelai kertas lagi kemudian menulis kembali, bunyinya begini, diperintahkan kepada Siow po, Gijian Siwi Hu Chong kuan yang dihadiahkan baju maku wa kuning untuk pergi ke gunung Gogo Taisan dan sekitarnya untuk melakukan tugas kenegaraan, semua pembesar setempat sipil dan militer harus bersedia menerima segala titahnya. Firman atas nama Kaisar Konghai. Selesai menulis, Raja menyerahkan surat pengangkatannya pada Siow po dan berkata sambil tertawa, aku memberimu sebuah pangkat. Nah, kau lihat sendiri, pangkat apa itu? Siow po menyambuti kertas itu dan membelalakan matanya untuk membaca surat itu. Tidak, dihanya melihat, bukan membaca. Sebab yang dikenalnya hanya beberapa huruf seperti NG, 5, San, Gunung, Et, 1, dan Bun, sipil lainnya tidak. Karena itu dia menggelengkan kepalanya sambil menyaut. Aku tidak tahu pangkat apa. Tapi karena kau yang menganugerahkan, tentunya pangkat ini tidak rendah, bukan Raja tertawa. Kemudian dia membacakan firmannya, mendengar apa yang tertulis di dalam kertas itu. Siow po menjulurkan lidahnya. Oh pangkat Gijian Siwi Hu Chong Kuan katanya. Sungguh hebat. Sungguh hebat. Malah aku mengenakan baju makuakuning pangkat yang diberikan Raja adalah pemimpin muda dari pasukan pengawal pribadi Kaisar. Raja tersenyum dan berkata, walaupun tulang menjadi congkoan, tapi dia tidak dianugerahkan baju makuakuning, sedangkan kau, bila kau berhasil menjalankan tugasmu dengan baik, sekembalinya nanti, pangkatmu akan kunaikan lagi, sayang sekali usiamu masih terlalu muda, karena itu rasanya tidak pantas kau menjadi menteri. Tapi biarlah urusan itu kita bicarakan lagi perlahan-lahan bila kau sudah kembali nanti bagiku sendiri, pangkat tinggi atau rendah sama saja, sahut siow po. Dia memang pandai bicara dan berotak encer bagiku sudah lebih dari cukup kalau aku bisa senantiasa mengikutimu, di dalam hatinya Kaisar Kong Hai senang sekali mendengar ucapan hambanya itu. Kau harus berhati-hati dengan kepergianmu ini, kata Kaisar Kong Hai. Semua gerak-gerikmu harus dirahasiakan. Mengenai firmanku ini bila tidak dalam keadaan terpaksa, jangan kau perlihatkan pada siapapun. Nah, kau pergilah siow po mengucapkan terima kasih, dia memberikan janjinya, setelah itu dia memberi hormat dan memohon diri. Ketika kembali ke kamarnya di mana kedua nona bok dan nona pui bersembunyi dia berpikir. Tentu mereka memikirkan aku sampai bingung dan khawatir, tak kala itu Fajar sudah mulai menyingsing sampai di kamarnya, siow po mendorong pintu perlahan-lahan. Dia segera melihat kedua nona itu sedang duduk berdampingan dengan punggung menyandar tembok, pui Ie tidak tidur. Oh, kau sudah kembali sapanya. Bagus sekali, selamat kata siow po tanpa menjawab kata-kata gadis itu. Mari kita keluar dari tempat ini sekarang juga berbeda dengan pui Ie, kiem peng sedang tertidur pulas. Mendengar suara orang, dia membuka matanya sambil berkata, Kau tahu, Suci merasa khawatir sekali, dia takut kau menghadapi ancaman bahaya, tidak apa-apa, tak ada bahaya apa-apa, sahut siow po. Pada saat itu terdengar suara bunyi genta sebagai tanda pintu istana telah dibuka dan ratusan pembesar sipil maupun menteri-menteri hadir seperti biasanya untuk memberi hormat dan mengikuti apat umum bersama Sri Baginda setiap paginya. Siow po mendengar suara itu, tapi dia tidak memperdulikannya, Dia malah menyalakan lilin sehingga keadaan kamar menjadi terang dan dia dapat melihat wajah kedua nona itu, dan danan mereka, benar-benar sempurna. Kalian berdua terlalu cantik, katanya, sebaiknya wajah kalian diolesi tanah sedikit agar tidak terlalu putih. Kiam pengkurang setuju dengan saran siow po, tapi pui ee langsung mencoret tanah dan mengolesi wajahnya sendiri, terpaksa kiam pengpun mengikuti kelakuannya, Dengah demikian rona wajah mereka jadi agak gelap. Siow po membungkus ketiga kitab si Capji Chin Keng menjadi satu, kemudian dia mengeluarkan tusuk konde perak dan menyerahkannya kepada pui ee. Bukankah ini tusuk konde yang kau maksudkan pui ee jadi terharu sehingga wajahnya menjadi merah, cepat-cepat ia berpaling ke arah lain. Siow po tersenyum. Sebenarnya tidak ada bahayanya sama sekali, katanya, sedangkan dalam hatinya dia berkata, ini yang dinamakan, berbuat baik mendapat pembalasan yang baik pula, Kalau aku tidak pergi mengambil tusuk konde ini, mana mungkin aku mendapat hadiah baju makwa kuning seperti sekarang? Siow po segera mengajak kedua kawannya meninggalkan istana, mereka keluar Sin Bumui, yakni pintu belakang kota terlarang, Cik Yam Sia. Tak kala itu hari baru mulai terang, cuaca masih suram, penjaga kota melihat yang keluar adalah Siow Kui Chu bersama dua orang taikam lainnya. Dia tidak berani mencegah, bahkan bertanya pun tidak, malah dia bersikap mengambil hati Siow po. Yang dia tahu merupakan taikam kesayangan raja, dengan demikian, tanpa menemui kesulitan sedikit pun mereka berhasil keluar dari Cik Yam Sia. Setelah berjalan belasan tombak, Pui E menoleh ke belakang, kemudian dia menarik nafas lega. Banyak yang dipikirkannya, sejak menyerbu ke dalam istana, dia telah mengalami berbagai peristiwa, dia seperti sudah mati dan menjelma kembali. Setibanya di jalan raya, Siow po segera menyewa tiga joli kecil untuk membawa mereka bertiga, masing-masing naik ke dalam sebuah joli. Dia menyuruh tukang joli membawanya ke jalan Tiang Anbarat di sana mereka turun dan berganti dengan Joti lainnya. Sekarang mereka baru menuju ke tempat cabang kantor Tianti HWS setelah sampai dan turun dari Joi. Siow po berkata kepada kedua nona itu. Rekan-rekan kalian dari Bok Ong Hau sejak kemarin sudah keluar dari kota ini. Karena itu, aku harus berunding dulu dengan kawan-kawanku untuk mengambil keputusan kemana kalian harus diantar. Pada saat ini, sikap Siow po sudah berubah, sekarang dia sudah menjadi Gijian Siwi Hu Chong Koan, pemimpin muda dari pengawal pribadi raja. Mendadak dia merasa seperti orang dewasa, apalagi sekarang dia sedang menerima tugas penting dari raja. Dia harus menyelidiki suatu urusan besar karena itu dia tidak bersikap sembarangan, sedangkan saat itu gurunya masih ada di sana sehingga dia tidak berani banyak tingkah. Aku tidak berani berdiam di kota raja ini lama-lama, kata Siow po terus terang. Bagiku, mungkin pergi semakin jauh semakin baik. Aku harus menunggu sampai Taihou mati dan keadaan aman, baru aku kembali lagi ke sini. Kami mempunyai sahabat yang tinggal di dusun Ciyokicung, wilayah Hopak, kata Pui Ie. Kalau kau tidak keberatan, sebaiknya kau ikut kami pergi ke sana untuk menyingkirkan diri sementara, bukankah ini merupakan jalan yang baik-baik? Si baik kata Kiam Peng sebelum orang memberikan jawabannya, kau adalah penolong kami, jadi kau adalah orang sendiri, bahkan dengan mengadakan perjalanan bersama-sama, Kita bisa bergembira kedua nona itu menatap Siow po dengan sorot metu berharap, Kiam Peng tampaknya bernafsu sekali, tapi sikap Pui Ie agak malu-malu. Bukan main senangnya hati Siow po dapat berjalan bersama kedua gadis cantik itu, apalagi perjalanan yang jauh. Tetapi dia ingat akan tugasnya, dia harus menanti perintah raja dan terpaksa menolak ajakan kedua nona itu, karena itu dia menjawab dengan menggunakan alasan yang masuk akal. Aku telah berjanji kepada seorang sahabatku untuk melakukan sesuatu, karena itu aku tidak pergi bersama kalian ke dusun Ciyokicung. Kalian sedang menyembuhkan. Luka dan tidak dapat melakukan perjalanan jauh, karena itu, aku berpikir untuk meminta pertolongan sahabatku yang dapat dipercaya untuk melindungi kalian sepanjang perjalanan, Sekarang mari kita singgah dulu di suatu tempat untuk bersantap dan beristirahat. Kalau perlu nanti kita rundingkan kembali, kedua nona itu menyatakan persetujuannya. Siopo langsung mengajak mereka ke cabang markas Tianti Hwe. Anggota Tianti Hwe yang berjaga di ujung lorong segera mengenali Siopo dan mengajaknya masuk, di dalam, mereka disambut oleh KHO Gatiao yang heran melihat Hiocunya membawa dua orang taikam bersamanya. Siopo mengerti perasaan rekannya itu dia segera membisikkan. Kedua nona ini, yang satu ialah putri dari Bok Ong Hu, sedangkan yang satu ini adalah kakak seperguruannya, aku baru saja menolong mereka meloloskan diri dari istana, Gantiao segera mempersilahkan kedua nona itu duduk dan menyuguhkan air teh. Kemudian dia menarik Siopo ke samping dan berkata kepadan dengan nada berbisik, Tadi malam Chong Tochu sudah meninggalkan kota raja, mendengar berita itu, bukan main senangnya hati Siopo. Hal ini berarti untuk waktu agak ia dia tidak akan bertemu dengan gurunya, dia paling takut bertemu dengan Tan Kin Iam, Seng Guru, dia juga tidak tahu. Apabila bertemu dengan gurunya itu, haruskah dia menceritakan tugas yang diberikan Kaisar Kong Hai kepadanya? Sekarang dia bebas, hatinya lega sekali, tapi, di hadapan Gantiao sengaja dia memperlihatkan sikap lain, dia seakan kecewa dan menyesalkan hal itu, dia membanting-banting kakinya seraya berkata, Ah, kenapa suhu begitu cepat meninggalkan kota raja Chong Tochu telah berpesan kepada sebawahan bu ini untuk memberitahukan Hiocu, kata Gantiao, katanya Chong Tochu telah menerima berita kilat dari Taiwan, Karena itu, mau tidak mau dia harus kembali ke sana untuk mengulusnya, Chong Tochu berharap, dalam segala hal Hiocu harus bertindak seksama dan pandai melihat situasi Chong Tochu juga mengatakan, Seandainya Hiocu tidak leluasa berdiam lagi di kota raja, sebaiknya Hiocu pergi untuk sementara, pesan lainnya ialah agar Hiocu rajin berlatih silat, sedangkan mengenai racun yang mengendap dalam tubuh Hiocu, Seandainya bertambah parah, harap Hiocu segera mengabarkan pada Chong Tochu, ya, aku mengerti, sahut siaupo, suhu memang sangat prihatin terhadap ilmu silat dan racun yang mengendap dalam tubuhku, syukurlah aku mendapatkan seorang suhu yang begitu baik Ucapan siaupo yang terakhir adalah kata-kata yang keluar dari hatinya yang paling tulus, Bukankah dalam keadaan yang demikian genting, Kakin Lem juga masih demikian memperhatikannya? Sebenarnya apa yang terjadi di Taiwan Tani Siaupo kemudian? Katanya dalam keluarga D, terjadi perselisihan antara ibu dan anak, malah menyebabkan terbunuhnya seorang menteri, kata Gantiau, Rupanya di sana terjadi kekacauan di dalam, Chong Tochu sangat dihormati, karena itu, dengan kembalinya beliau, mudah-mudahan urusan bisa dijernihkan Hiocu Tidak perlu khawatir Hoan Toako, Ho Toako dan Hian Cheng Tojin ikut dengan Chong Tochu ke sana sedangkan Chi Samko dan sebawahanmu ini disuruh menetap dulu di kota reja untuk menerima titah dari Hiocu, Siaupo mengangguk Baiklah, katanya, sekarang tolong kau panggilkan Chi Samko di dalam hatinya, diam-diam Siaupo berpikir Kepandaian Chi Samko tinggi sekali dan otaknya pun cerdas Lagipula usianya sudah lanjut dan banyak pengalamannya, kalau dia disuruh mengantarkan kedua nona ini ke dusun Chiyo Kicung, pasti tepat sekali Sedangkan mengenai urusan di Taiwan, dia berpikir juga, di Taiwan juga terjadi perselisihan antara ibu dan anak Tidak berbeda keadaannya dengan Tai Hou serta Kaisar Kong Hai, namun entahlah kalau masalahnya, seberlalunya gantiau, Siaupo mengajak Yam Peng dan Pui Ie makan mie Baru bersantap setengah mangkok, Bok Yam Peng tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk bertanya pada Siaupo Benarkah kau tidak bisa ikut kami ke dusun Chiyo Kicung? Siaupo tidak langsung menjawab Matanya memperhatikan Pui Ie yang sedang asyik makan mie Meskipun sedang makan, gadis itu mengangkat wajahnya sehingga pandangan mati mereka bertemu satu dengan lainnya Siaupo dapat melihat bahwa matuk itu juga menyorotkan sinar berharap sebagaimana halnya matuk Yam Peng Ayah keluhnya dalam hati, mereka berharap aku dapat menemani, tapi bagaimana mungkin? Tugasku ini penting sekali Aku juga tidak dapat mengajak mereka, keduanya sedang terluka, bukankah akhirnya malah akan merepotkan aku? Lain kalau mereka dalam keadaan sehat, kecuali dapat memeladiri apabila ada apa-apa, mereka juga dapat memberikan bantuan kepadaku Sekarang justru aku yang harus melindungi mereka berdua, dan perjalanan bersama mereka pasti menarik perhatian umum karena itu, akhirnya dia menarik nafas panjang Begini saja, setelah tugasku selesai, aku akan pergi ke Dusun Cio Kicung untuk menjenguk kalian siapakah si dan nama kawanmu itu dan apa nama kampungnya Pui Ieh menundukkan kepalanya Tangannya menyumpit mi, tapi dia tidak langsung membawa ke mulutnya, dia hanya berkata dengan suara perlahan Sahabat kami itu tinggal di Dusun Cio Kicung, di sebelah barat pasar Dia membuka sebuah perusahaan pengangkutan dengan keledai dan kuda, dia mendapat julukan Koai Matisem atau si kuda cepat Koai Matisem Siopo mengulangi nama itu sekali lagi Baiklah, nanti aku akan menjenguk kalian, dia memperlihatkan tampangnya yang berseri-seri dan bergurau lagi sebagaimana biasanya Mana bisa aku meninggalkan sepasang istri tua dan muda yang demikian cantik-cantik bagai batu kemala yang indah kiampeng tertawa Belum apa-apa, kau sudah mempermainkan lagi lidahmu yang tajam itu, katanya, dia tau siopo hanya bergurau sehingga dia tidak merasa jengah atau malu Pui Ie juga tidak merasa jengah, malah dia berkata Kalau kau benar-benar menganggap kami sahabat karib, setiap hari kami akan mengharapkan kedatanganmu Sebaliknya, bila kau tidak memandang sebelah matuk kepada kami, lebih baik kau tidak usah datang Siopo tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu Dia menjadi tidak enak sendiri lekas-lekas dia berkata Baiklah, baik, kalian tidak suka bercanda, lain kali aku akan bersikap serius Pui Ie senang mendengar janji itu Bicara main-main tentu boleh saja, tapi harus ada batasnya Katanya sambil tertawa manis, untuk bercanda, orang harus tahu waktu dan tempat yang tepat Kau, kau, apakah kau marah hati siopo senang sekali? Dia berkata dengan penuh semangat Tidak, sebaliknya, aku justru berharap kau tidak marah Pui Ie tertawa Menghadapi orang sepertimu, siapapun tidak bisa marah dengan demikian Suasana dalam ruangan itu menjadi ceria Hubungan mereka pun semakin akrab Di wilayah utara, meskipun pagi hari, udara sudah dingin sekali Begitu pula yang dirasakan ketiga orang muda itu Siopo menghirup kuah mi di mangkuknya, dia seperti tidak sempat mengatakan apa-apa lagi Tepat pada saat itu, dari halaman luar terdengar suara langkah kaki berat yang mendatangi Siopo segera menoleh dan tampaklah peti wan kau Sikera bertangan delapan, si Tian Chuan masuk ke dalam ruangan Begitu sampai di depan siopo yang usianya jauh lebih muda Tian Chuan segera menjurah dalam-dalam memberi hormat Wajahnya berserisai dan dia menyapa dengan ramah Apakah nih loh, Chuan yang terhormat? Dalam keadaan baik-baik saja Tian Chuan sudah tua dan banyak pengalaman Dia juga orang yang berhati-hati Melihat Seng Hyo Chu datang bersama dua orang yang tidak dikenal Ia tidak menyebutnya sebagai ketua Tetapi menyapanya dengan panggilan Chuan yang terhormat Siopo merangkapkan tangannya membalas hormat Dan berkata sambil tertawa manis Chito Ako, mari aku kenalkan kau dengan dua orang sahabatku Yang ini Nona Pui, dan yang ini Nona Bok Siow Kuncu dari Bok Ong Hu Mereka adalah murid-murid berbakat dari tiap PWE Cong Liong Liu Taihang Kemudian dia menoleh kepada kedua Nona itu Nona-nona, inilah Chito Ako yang sudah kenal baik dengan guru kalian serta Siow Ongnya Dia khawatir kedua Nona itu masih memenam atau penasaran Karenanya dia segera menambahkan dulu memang terjadi kesaah pahaman Tetapi sekarang semuanya sudah beres Kedua belah pihak saling memberi hormat Setelah itu Siopo berkata kepada Chitian Chuan Chito Ako, kali ini aku hendak memohon bantuanmu Sekarang Tian Chuan percaya kedua Nona itu sudah mengetahui siapa adanya We Siopo, karena itu dia langsung berkata We Hiocu, sebawahanmu akan mentaati apapun perintahmu terkaan Tian Chuan keliru Sebenarnya Kiam Peng dan Pui Ie belum tahu bahwa Taikam yang menolong mereka adalah Hiocu dari Tian Thwe Karena itu mereka merasa heran mendengar orang tua yang sudah mempunyai nama itu memanggil Siopo dengan sebutan Hiocu Mereka segera menoleh dan memperhatikan Siopo lekat-lekat saking herannya Siopo mengerti kebingungan kedua Nona itu Dia langsung tersenyum dan menjelaskan Nona-nona, perlu kalian ketahui bahwa Goulipsin Lo Yacu dan muridnya serta Lo R.C.O.U telah berkumpul kembali bersama Bok Sio Ongya dan sudah meninggalkan kota raja ini Kamilah yang mengatur semua itu, L.I.A, betul, kata Chi Tian Chuan menambahkan Bok Ongya kemarin sudah meninggalkan kota raja dan keadaannya baik-baik saja Jadi kakak Lo R.C.O.U juga bersama dengan To A.K.O.U sekarang tanya Kiam Peng mewakili Nona Pui yang kemalu-maluan Benar, sahut Rian Chuan Aku sendiri yang mengantarkan mereka keluar pintu kota Tapi mereka berpencar menjadi dua kelompok Lo R.C.O.U berjalan bersama dengan Li Ulo Yacu Pui I.A menundukkan kepalanya Wajahnya merah padam Melihat sikap Nona itu, Siopo berkata dalam hatinya Kau mendengar kabar tentang pacarmu yang berhasil meloloskan diri dengan selamat Tentu saja kau kesenangan setengah mati Tetapi, sebenarnya dugaan Siopo keliru Pui I.A justru merasa sedih dan bingung Dia berpikir dalam hati Aku sudah berjanji dengannya Bila dia berhasil menyelamatkan Lo Suko Maka aku bersedia menikah dengannya Meskipun aku rela Tapi dia akan seorang Taikam Mana mungkin aku menikah dengannya Dia juga masih terlalu muda Meskipun tingkahnya berlebihan Sekarang dia malah menjadi Li Ulo Yacu Entah apa Siopo tidak memperdulikan pikiran Nona itu Dia berkata lagi dengan cepat Kedua Nona itu sempat berhadapan dengan para siwi istana Sehingga kedua-duanya terluka Sekarang mereka ingin pergi ke dusun Cio Kicung Di mana tinggal salah seorang sahabat mereka Aku berpikir untuk memohon bantuan Cito Aku Agar sudi mengantarkan sampai tujuan dengan selamat Urusan itu mudah sahutian Cio An Malah aku merasa senang sekali Hyo Chu memilih aku yang menjalankan tugas ini Sebawahanmu ini merasa menyesal terhadap apa yang pernah terjadi Antara sebawahanmu dengan keluarga Bok Bukankah Sio Ongnya telah menolong aku? Aku merasa bersyukur sekaligus malu Karena itu aku senang sekali menerima tugas ini Aku harap aku dapat mengantar kedua Nona ini sampai di tujuan tanpa kurang sesuatu apapun Dengan demikian perasaanku menjadi agak lega Bok yang peng memperhatikan Citi Anco An Dia melihat orangnya sudah tua dan tubuhnya juga kecil kurus Punggungnya agak membungkuk Dia jadi mempunyai dugaan bahwa orang ini pasti roboh tertiup angin yang rada kencang saja Mengapa orang tua semacam ini diberi tugas mengantarkan mereka berdua? Bisa jadi nanti bukan mereka berdua yang dilindungi Malah mereka berdualah yang harus melindungi si tua bangka itu Justru karena si Yopo mengatakan bahwa dia tidak dapat turut serta Kiem Peng menjadi tidak puas Hal ini tersirat jelas pada wajahnya Sebaliknya Pui Ie tidak memperlihatkan reaksi apapun Dia hanya berkata Cito Ako, kami benar-benar tidak berani merepotkan dirimu Katanya merenda bagi kami Sudah lebih dari cukup apabila disediakan sebuah kereta yang besar Agar dapat melanjutkan perjalanan Luka kami sudah tidak terlalu mengkhawatirkan Citi Anco An tertawa Nona Pui, tak usah Nona Sungkan Sungkan katanya Hiocu sudah menitahkan aku dan aku harus menjalankan tugasku sebaik-baiknya Nona berdua sangat gagah Sebetulnya kalian tidak memerlukan pelayanan kami yang mungkin menjemukan lagi pula Aku sudah tua, tidak pantas dikatakan mengantarkan Tapi setidaknya aku cukup berguna untuk disuruh-suruh Aku bisa mencarikan penginapan untuk beristirahat Menyewakan kereta, membelikan barang-barang yang dibutuhkan Aku senang dalam melakukan semua itu Dengan ikutnya aku si orang tua Nona berdua tidak perlu capokan diri melakukan sendiri pekerjaan kasar apapun Mendengar ucapan si orang tua yang ramah itu Pui dan Kiam pengsadar mereka tidak enak untuk menolak terus Akhirnya Pui Ie berkata Ciloyacu sangat baik hati Entah bagaimana kami dapat membalasnya kelak kembali Tiancoan tertawa Apanya yang harus dibalas sahutnya ramah Bicara terus terang Nona berdua Kekaguman aku si orang tua terhadap Hiocu Kami yang satu ini tidak pernah habis-habisnya Jangan Nona-nona memandang remeh terhadap usianya yang masih muda Kenyataannya banyak yang dapat dilakukannya Kemarin Hiocu telah membantu aku melegakan dadaku yang sesak ini Dan di saat aku sedang berpikir bagaimana caranya untuk membalas budi Tau-tau begitu kebetulan aku mendapat tugas ini Nona berdua Meskipun kalian tidak sedih di antar walahku Aku bisa tahu diri Nanti aku akan berangkat terlebih dahulu Agar dapat berjalan di depan kalian Dan si orang tua ini bisa mengatur segalanya Seandainya bertemu gunung Aku akan membuat jalannya Bertemu sungai Aku akan membangun jembatannya Dengan demikian tanpa kesulitan Nona-nona berdua bisa tiba di dusun Cio Kicung Jangan kata mengantar Nona berdua sampai dusun itu Yang hanya makan waktu beberapa hari Sekalipun harus mengantarkan sampai ke Inlam Aku juga akan menjalankannya dan baru berhenti Apabila kaitan sudah sampai di tujuan Kiam Peng tertarik juga mendengar kata-kata Tian Chuan wajahnya memang tidak enak dilihat Tapi orang tua ini berani dan bicaranya pulos Kiam Peng jadi suka berbicara dengannya Dalam urusan apakah kemarin dia membuat dada loya cuja Jadi lega tanyanya Ke, meronkan dia ada dalam istana Persoalannya begini Sahutian Chuan sambil tertawa Di bawah pemerintahan Gosempui Dari Provinsi Inlam ada seorang pembesar anjing Bernama Yorin Hong Dia telah menangkap aku si orang tua Di tempat tahanannya aku dimaki-maki Seenak perutnya dan disiksa secara bergantian Hampir saja selembar juwaku yang tua ini melayang Untung kakakmu, Bok Siao Ong Ya telah mengirim orang untuk menolong aku Pada waktu itu Wih Yocu berjanji akan menyuruh orang Menghajar kaki pembesar anjing itu sampai patah Kebetulan putra Gosempui datang ke kota raja Dengan membawa banyak pengikutnya Termasuk Yohit Hang Sebelumnya dia pernah makan hantamanku Karena itu dia menjadi tidak puas Tapi dia tidak dapat menemukan aku Karena tidak tahu di mana aku berada Beberapa hari yang lalu Ternyata datanglah bintang gelap yang menimpaku Ketika aku berada di toko obat di sebelah barat kota Dia menculiku Tentu saja dengan mengandalkan orang-orangnya yang banyak Dan saat itu aku masih dalam keadaan terluka Setelah ditolong oleh Bok Siao Ongnya Aku terus mencari jalan untuk membalaskan sakit hatiku Sampai sekian jauh belum datang juga kesempatan itu Eh, tidak taunya kemarin aku bertemu dengan seorang sahabat Yang menjadi tabib khusus patah tulang Dialah yang memberitahukan padaku bahwa orang-orang pengsi Ong Menggotong seorang pembesar negeri yang terluka Dia seperti diarak ke setiap tabib di kota Anehnya, meskipun telah mendatangi tiga puluhan tabib Tidak ada seorang pun yang bersedia mengobatinya Dia dibiarkan kesakitan orang-orang yang menggotongnya Menjelaskan bahwa pembesar anjing yang luka itu bernama Yonit Hang Dan lukanya itu didapatkan karena baru saja dihajar oleh putranya pengkhianat Go Sam Kui Yakni Go Enghem dengan Toya Katanya pembesar anjing itu dibiarkan menderita selama tujuh hari tujuh malam baru akan diobati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!